Hai profesional dan entrepreneur, jumpa lagi dengan Franz Budi Santiga dari Hardspeaks Indonesia. Kalau dulu, ketika kita mau presentasi entah kepada atasan, kepada tim kerja, kepada klien atau prospek, biasanya kita cukup dengan menyiapkan materi di slide, entah dengan aplikasi powerpoint, entah keynote untuk para pemakai Mac. Lalu kita datang ke ruang meeting, kita siapkan proyektor, kita siapkan flip chart atau mungkin juga whiteboard, lalu tinggal ngomong. Itu dulu. Kalau sekarang, nggak cuma bisa itu. Untuk bisa bagus dan sukses melakukan presentasi secara online, entah kepada atasan, tim kerja, klien maupun prospek, sangat tidak cukup. Karena ada beberapa hal yang fundamental. Kalau tidak disiapkan, bisa menjadi malapetangka, bisa hancur berantakan presentasi online kita. Walaupun argumentasi sudah begitu kuat, slide sudah didesain begitu bagus, dan kemampuan komunikasi kita, pembawaan kita sudah sangat mumpuni, sangat persuasif, semua itu tidak berguna. Kalau hal yang nanti saya sebutkan, mengalami masalah karena tidak disiapkan dengan baik. Apa saja hal fundamental yang penting untuk suksesnya presentasi online kita? Yang pertama, hardware. Kedua, software. Ketiga, brainware. Yang pertama mari kita lihat hardware. Atau bisa disebut perangkat keras, yang biasanya bendanya yang bisa kita pegang sebagai alat komunikasi kita. Untuk presentasi online, hardware-nya bisa berupa komputer PC, laptop, tablet, atau pad, juga bisa smartphone. Kita tidak harus menggunakan perangkat hardware yang paling canggih, yang konsekuensinya menjadi paling mahal. Pilihlah device atau hardware yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi kita. Dan terutama juga nanti kondisi partisipan kita. Laptop mudah dibawa kemana-mana, beda dengan PC. Lalu kalau smartphone, memang mudah dibawa kemana-mana, mudah dikantongi. Tapi ketika kita pakai buat conferencing, melelahkan mata kita karena area yang kita lihat begitu kecil. Tanpa sadar kita memicing untuk melihat detailnya. Capek. Kalau kita ngomong, berdiskusi, meeting, lebih dari satu jam. Saya sendiri ngalami biasa mata saya lelah, bahkan kadang jadi nyut-nyutan, pusing kepala. Jadi saya rekomen kita pakai laptop. Sekarang kita membahas yang kedua, software. Berisi komponen data dan program yang disimpan secara digital. Nah, ada banyak jenis software. Tapi yang paling praktis untuk kita pahami saja ya, ada dua yang bisa kita bedakan. Yang pertama, operating systemnya, yang mengoperasikan device ini sehingga bisa hidup. Seperti apa? Windows. Jaman dulu kita DOS gitu ya. Kalau ini saya pakai Mac OS. Nah, di masa COVID ini, kita juga banyak menggunakan platform kan seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meets, apalagi. Ya banyak lagi ya, lain sebagainya. Nah, terkait presentasi online, pilihan software sangat mempengaruhi keberhasilan presentasi kita. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Contoh praktisnya. Misalnya, prospek atau klien Anda berada di daerah pelosok dengan jaringan internet yang buruk, yang parah. Maka, jangan coba-coba gunakan video conference dengan kebutuhan bandwidth tinggi. Sebagus apapun pembawaan Anda, sebagus apapun tayangan video Anda yang Anda hasilkan, ya melalui device. Di sana nggak akan bisa terima. Nggak bisa melihat. Terganggu, terputus-putus mungkin, bahkan nggak nongol sama sekali gambar Anda. Dan hasilnya, partisipan Anda frustrasi kan? Karena terhambat oleh hal teknis. Jadi, pilihlah software yang dapat ditunjang oleh peralatan, ya terutama infrastruktur, di mana partisipan Anda berada. Jangan menggunakan device dan software disesuaikan dengan diri kita sebagai presenter. Tapi sesuaikan dengan partisipan kita. Jadi, di balik. Bisa jadi, slide-nya, brosurnya dikirim lewat email. Kemudian, di tindak lanjuti, mungkin belum telpon. Lewat chat, diskusi untuk eksplorasi penjelasannya. Dan setelah itu, untuk proses negosiasinya, Anda bisa menggunakan telpon. Walaupun sekarang sedang trend video conference, kita nggak bisa paksakan hal itu menjadi media yang terbaik bagi kita. Tapi, pastikan ada media terbaik buat partisipan kita. Oke, kita sudah membahas hardware dan software. Sekarang, komponen penting yang ketiga. Ini yang menurut saya paling penting, yaitu apa? Brainware. Maksud dari brainware adalah, ya, otak atau menalar kita sebagai pengguna hardware dan software. Secanggih apapun hardware dan software-nya. Tapi, kalau brainware-nya tidak mampu, tidak tahu cara menggunakannya, maka semuanya sia-sia belaka. Selalu pertimbangan malah ini yang utama, kemampuan dari kita sebagai presenter, dan juga kemampuan dari semua partisipan kita. Ya, itu brainware mereka. Analisa terlebih dahulu, sejauh mana para partisipan yang akan ikut presentasi online kita, mengenal, memahami, dan menguasai teknologi yang akan kita gunakan dalam berkomunikasi. Misalnya, Zoom, Webex, Microsoft Teams, dan sebagainya. Apakah mereka sudah familiar? Atau baru tahu dan lalu baru menginstall? Bahaya besar. Dan sebaliknya juga, Anda sebagai presenter, kalau Anda terlihat gagap dalam teknologi komunikasi tersebut, sementara partisipan Anda sudah sangat familiar dan pengalaman, hasilnya bahaya bisa diremehkan. Jadi, ketika mereka fasih, kita perlu fasih. Ketika mereka belum fasih, sebelum presentasi, mari kita ajari mereka dulu. Bagaimana caranya? Ya, sebelum mulai presentasi, kita tanya, apakah Bapak Ibu sudah familiar dengan teknologi yang kita pakai sekarang? Misalnya Zoom Meeting. Kalau belum, yuk kita pelajari dasarnya dulu, lalu perkenalkan. Misalnya apa? Ini untuk menyalakan mic dan mematikan. Ini untuk mengaktifkan video dan menutup video. Ini untuk raise hand misalnya. Ini untuk chat. Lalu, lakukan simulasi yang mungkin sekitar 5-10 menit. Sebelum memilih alat dan juga program atau aplikasi untuk presentasi online Anda. Inilah tiga hal yang perlu menjadi pertimbangan utama. Apa saja? Satu, ketahui format komunikasi online yang ingin Anda bawakan. Jadi, tidak hanya dengan satu jalur, tapi bisa banyak jalur alias blended mungkin ya, istilah zaman sekarang, atau hybrid communication, hybrid presentation. Kedua, ketahui sarana-prasarana yang dimiliki oleh partisipan Anda. Dan tentu juga dengan diri Anda. Dan yang terakhir, identifikasi kemampuan dan kenyamanan Anda dan terutama partisipan Anda dalam menggunakan device maupun aplikasinya. Sukses untuk Anda. Selalu jaga kesehatan. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.